Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari RS Polri, kami akan ajak Anda bergabung dengan reporter TV, Cud Kemala. Cud Kemala, bisa disampaikan bagaimana perkembangan dari proses identifikasi yang dilakukan di sana? Topan ini dan juga pemirsa proses identifikasi korban meninggal dunia di RS Polri masih berlangsung. Hingga saat ini RS Polri telah berhasil mengidentifikasi 9 jenazah, sementara 38 lainnya masih dalam usaha proses identifikasi. Seperti diketahui pemirsa pada kami selalu, ini terjadi ledakan yang cukup besar di sebuah pabrik kembang api di kawasan Kosambi Kabupaten Tanggerang yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan korban luka. Korban luka pada saat itu langsung dilarikan ke 3 rumah sakit di Kabupaten Tanggerang, sementara korban meninggal dunia, maksud saya, langsung dilarikan ke RS Polri untuk dilakukan proses otopsi. Ya, Topan. Malah dari 48 korban yang tewas dalam musibah ini, baru 9 orang yang teridentifikasi. Apa kendala lambatnya proses identifikasi ini? Ya, ini. Ini Kepala Instalasi Forensik RS Polri, Kombes, Edi Purnomo, mengatakan bahwa mengalami sedikit kesulitan. Dalam proses identifikasi karena mengingat tidak adanya data yang lengkap soal pekerja di pabrik tersebut. Selain itu juga kondisi azah korban yang sudah tubuhnya sudah hampir 100% terbakar, ini tidak memungkinkan tim untuk melakukan identifikasi melalui sidik jari. Seperti diketahui pemirsa bahwa proses identifikasi terbagi menjadi dua bagian, yakni antemortem dan posmortem. Pada bagian antemortem, pihak RS Polri akan menerima data dari pihak keluarga. Sementara di bagian posmortem, RS Polri akan melakukan identifikasi pada fisik korban, seperti otopsi dan lain-lain. Proses identifikasi ini akan lebih mudah, jauh lebih mudah jika memang data dari keluarga yang diberikan kepada posko antemortem lengkap, seperti rekam gigi, ijazah, KTP, dan juga foto korban. Nantinya dari data tersebut, pihak RS Polri akan mencari fisik sidik jari misalnya, jika masih memungkinkan kemudian bentuk wajah dan fisik lainnya. Selain itu, keluarga juga akan diwawancarai oleh pihak RS Polri untuk mengenai ciri-ciri khas dari korban dan orang terdekat dari korban juga akan diambil sampel DNA-nya seperti anak atau orang tua. Mengingat kondisi jenazah yang kondisinya sudah hampir 100% mengalami luka bakar, ini proses identifikasi dipastikan akan mengambil waktu lama. Malah, kalau Anda katakan bahwa tadi antemortem menjadi salah satu upaya yang penting dalam hal ini adalah mengumpulkan data, apakah ada pihak keluarga lagi yang sudah datang ke RS Polri hari ini? Ya, topan, saat ini belum dapat dikonfirmasi. Apakah ada pihak keluarga yang datang ke posko antemortem atau hanya sekedar datang untuk melengkapi data dari korban? Namun, saat ini kondisinya memang belum ada. Terlihat dari keluarga yang datang kembali ke RS Polri untuk melaporkan atau menambahkan data. Jadi, memang dihimbau untuk para keluarga yang kehilangan keluarganya pada saat kejadian kebakaran kemarin untuk membawa data lengkap seperti rekam gigi, ijazah, KTP, dan foto korban ke posko antemortem. Hingga saat ini belum ada juga update terkini dari pihak kepolisian. Kami akan terus melaporkan jika ada informasi terkini yang kami dapatkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Jut Kemala dari Rumah Sakit, Polri, Kerampacati, Jakarta Timur. Selamat beruntuk kembali.